selamat menikmati Yunde Verna naik Yunde Verna jemput Yunde Verna naik Yunde Verna jadi kemarin itu ceritanya mobil itu laku dibeli sama ya teman ya terus kemudian sekarang ada trouble nah ini sekarang kita mau jemput jemput mobilnya kita perbaiki sebelumnya sih gak ada masalah ya cuman karena memang usia kita belum tau juga ya pastinya seperti apa nah ini hari ini kita jemput mobilnya di Sidoarjo jadi ya karena ini bagian dari servis jadi orang beli mobil di Hita itu gak asal-asalan mobil yang artinya mobil yang yang penting jalan itu jadi memang kita berhatiin bener-bener kalau mobil itu itu bener-bener layak pakai layak jalan dan gak ada masalah oke kita lanjutin perjalanan kita mau berangkat ini sekarang jam 9 9 lebih 5 menit ya jadi kita sudah janjian sama beliunya beliau sudah nunggu di rumah mari kita jemput mobilnya kita perbaiki kalau sudah selesai kita kembalikan ke sana lagi jadi ya karena gimana gimana ya orang orang awam apalagi kalau kita bicara mobil di angka 30 sampai 50 centah itu biasanya ini orang yang lagi seneng-senengnya lagi awal-awalnya dia punya mobil dengan budget yang minim bisa naik mobil gak kehujanan gak kepanasan makanya mobil-mobil yang seusia itu itu ya mobilnya pemakai dan apa namanya pasti ada masalah segitu yaitu jadi supaya pemula ini gak bingung ngerawatnya gak bingung perbaikan ya kita kasih service lah ya kita service supaya apa namanya beliau itu yang beli juga gak bingung-bingung caranya ngerawat dan gak gampang apa namanya dikit-dikit ngeluarin uang dikit-ngeluarin uang ya jadi kita bantu sampai kelar mobilnya sampai gak ada masalah yang namanya mobil jalan itu ya pasti ada masalah ya nah karena kita ini kan ibaratnya punya rekomendasi punya solusi gimana caranya supaya kita ini perbaikan misalkan ada trouble itu gak habis biaya banyak dan juga hasilnya juga bagus ya ini sedikit gambaran karena memang yang namanya mobil bekas itu gak ada yang sempurna pasti ada masalah jadi udah nyampe ini ini tuh ya baru ketahuan kemarin habis ganti oli kayaknya sih tutupnya ini tutupnya kemarin gak kencengin nah itu oli ini lumayan ya keluar jadi mobil udah kita bawa perjalanan pulang nanti kita betulin ya begini soalnya gimana ya yang namanya orang kalau awam mobil itu misalkan beli mobil bekas yang di harga 30 sampai 50 juta itu kalau kita gak tahu apa namanya mobil itu ya begini yang ditakutkan itu kalau kita perbaikan gak ngerti gak ngerti perbaikannya tau-tau asal masuk bengkel aja nanti ya ya gak jadi-jadi mobilnya malah bermasalah oke ya kita sekarang perjalanan pulang bawa mobilnya mudah-mudahan nanti waktu kita betulin mobil ini itu gak parah ya kan hanya cuman apa namanya di olinya jeng netes tadi ada beberapa poin yang perlu beliunya ini perlu ada yang dibenderin itu kayak ya kecil-kecil ya sifatnya kayak power window power window yang belakang sebelah kiri itu mati nanti kita cek dulu terus sama sepionnya oke sementara gitu kita nyari jalan keluar ini karena ini kampungnya ini masuk masuknya agak agak jelimet khusus roda 4 sebelumnya akan disi Why nya gajak sejek IT Tidak ya sebelum itu Jadi mobil ini itu ceritanya itu buyback ya Dua tahun yang lalu mobil ini kejual Dibeli orang malang ya Nah disitu Kemarin saya beli, beli lagi kan buyback Jadi tak bayar Habis itu Ya saya belum ngecek, belum ngecek semuanya Ya cuman kemarin itu Saya ganti oli Habis itu Apa ya Ganti selang Nah setelah itu Temen saya ini sebenarnya itu ngeliriknya itu yang Verna yang satunya Yang plat AA itu Temangdu Nah habis ngeliat Terus kemudian saya lagi ganti oleh ini Nah habis selesai itu Dia kalau malah kepencetnya yang ini Yang apa namanya Yang plat L Yang sekarang trouble ini Yang gak bawa ini Ya weh sekarang dia bayar yang ini Nah saya belum ngecek semuanya total Cuman ya ini sudah terlanjur Nah dia seneng yang ini Akhirnya Begitu nyampe rumah ada trouble ini Yang olinya ini Ada bocor sedikit ini Ke bawah Nah ini kita betulin ya Nah itu yang depan Nah itu sama istri saya Yang bawa istri saya Nah kita masih di Sidoarjo Itu mobil sehat itu Sudah sehat Kemarin sebenarnya itu dia kepinginnya itu Temen saya itu Karena bodinya itu Bagusan yang ini Dan kebetulan kemarin Yang plat AA itu kan Dia masih dalam masa Apa perbaikan ya Kecil-kecil masih saya betulin Kemarin ganti silklep Habis itu ganti Apalagi lah banyak Lumayan ya Saya betulin banyak yang itu Nah ketika Main ke rumah itu Masih belum selesai Yang plat AA itu Nah dia naksirnya yang ini Yang plat L ini Padahal yang L ini belum saya cek Total semuanya belum Itu mobilnya itu mobil Jadi gambarannya Hyundai Verna itu mobil Enak Erit Enak Pajaknya murah Ya Cuman ya Kalau kita Misalkan Perbandingkan dengan Mobil-mobil yang seharga Rp35-Rp40 Mobil Jepang lah ya Kita bandingin Pasti dabatnya yang tahun Agak tua Ya tahun-tahun Era-era Sebilan puluhan lah Nah ini Hyundai, kita dapat tahun muda Mobilnya enak, ngerawatnya juga enak Perawatannya gampang, mudah ini mobil ini Kalau kita lihat ini ya, depan itu Ganteng mobilnya ya Maksudnya dengan seharga segitu itu kita gak dapat mobil culun gitu loh Oke, kita dalam perjalanan, nanti prosesnya perbaikan Di rumah ya Ya, sudah sampai ya Dua-duanya Warnanya sama Arti yang tebel yang ini Tersenam Tersenam Kita berperikin dulu Dari banyak Ya, sudah ada Tersenam 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 Tersenam